Hola Sobat Cowboy, ketemu lagi sama gue nih, gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya Permainan Oija mengundang penasaran dan terasa mistis, meski demikian, papan pemanggil arwah itu dianggap menghibur sejak pertama kali diciptakan Papan permainan pemanggil arwah itu telah ada dalam berbagai bentuk sejak sekitar tahun 1100 Masehi di Cina Bentuk komersialnya baru muncul pada 1890-an di Amerika Serikat Papan arwah ini menjadi populer berkat tiga bersaudara Fox dari New York Mereka menjadi selebritas yang mengklaim bahwa para perempuan kakak balik itu menerima pesan dari para arwah Di abad ke-19, apapun yang berbawa spiritualisme meningkat, papan Oija adalah permainan papan datar 26 huruf alfabet, lalu angka 0-9, dan beberapa kata singkat, iya dan tidak Sekarang ini, papan permainan Oija bisa ditemukan di toko-toko biasa yang tidak berkesan angker Para ilmuwan pun menyebutnya sebagai dampak ideomotor, yaitu ketika seseorang melakukan gerakan tanpa sadar Pihak agama memandangnya sebagai tenung yang berbahaya Walaupun begitu, ada saja segelintir orang dalam masyarakat yang sangat terlarut dalam permainan Sehingga bahkan mempermasalahkan Oija untuk beberapa tindak pidana yang terjadi seperti berikut Let's check this out Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita Di-share juga ke akun sosial media lainnya Seperti Instagram, TikTok, dan Facebook 1. Di Perintah Setan Pada 2007, seorang pelia bernama Sojuak Tuker membunuh seorang teman bernama Donald dan ibu Serta saudara perempuan temannya tersebut Namun demikian, ibunya menganggap putranya sebagai seorang korban, bukan pelaku Menurut ibunya, sebelum menggorok Elizabeth Gorg Elizabeth Salsin dan menikam Ellen Salsin sebanyak 90 kali Tuker telah memain Oija selama 45 menit Tersangka dan Donald menjadi teman karena sama-sama tertarik dengan satanisme Yaitu pemujaan setan Papan permainan Oija itu sendiri baru dibeli Donald sehari sebelum kejadian Pada hari kejadian pembunuhan, mereka mempertanyakan keinginan menjadi pembunuh berantai Sambil bermain, mereka juga menenggak alkohol dan sirup obat batuk Ketika bertanya tentang korban pertama pembunuhan mereka, jawabnya adalah ibu Donald memang tidak ikut serta dalam pembunuhan tapi yang membantu membersihkan tempat kejadian Ibunya bahkan sempat menekan nomor bantuan Darut 911 saat sedang diserang 2. Remaja Pemuja Setan Pada 1987, dua remaja perempuan yang tampak lugu, Guni Dickson 16 tahun dan Elizabeth Tony 18 tahun Diberi tumpangan di Orlando oleh seorang mahasiswa pertukaran pelajar dari Vietnam bernama Ngoz Vandang Tapi ketika mobil berhenti, para kekasih mereka keluar dari persembunyian disemak-semak dan menodongkan senjata Mahasiswa itu dirampok dan dipaksa masuk ke dalam bagasi mobil lalu dibawa ke kawasan sunyi Di sana, mahasiswa itu diukan salib terbalik di dadanya dan ditembak tujuh kali hingga meninggal sebagai sesajian kepada setan Para remaja itu ketahuan dan diringkus beberapa hari kemudian Mereka menjelaskan kepada polisi bahwa semua itu adalah kemauan seorang anak berusia 10 tahun bernama David Yang menghubungi mereka melalui Papa Noija Mereka mengaku diperintahkan untuk mencuri mobil, merampok seorang dan pergi meninggalkan Florida untuk ikutkan naval di Virginia 3. Kejahatan Lintas Usia Ketika seorang ibu dan anak sedang bermain Oija pada 1933 Dorothee Erlone Turley yang menggerakkan perangkat petunjuk pemerintahkan putrinya Mettie yang berusia 15 tahun untuk menembak ayah setelah selesai memerah susu Dorothee bahkan menceritakan kepada putrinya bahwa ia ingin menikahi seorang koboi tampan dan meningkirkan suaminya, Ernest Dengan cara yang mudah Untuk memastikan langkah tersebut, mereka bahkan mencari kepastian dari bapak Oija dan seperangkat kartu Mettie kemudian menembak ayahnya dengan shotgun sehingga korban kemudian meninggal di rumah sakit karena lukanya Menurut Mettie, ia melakukannya karena papan itu tidak bisa dilawan dan kemudian menjalani pengasuhan oleh negara bagian selama 3 tahun Hingga akhirnya mendapat pengampunan 4. Kesurupan Seorang pria bernama Gary Gilmore menjadi terkenal karena meminta dihukum mati karena kejahatannya Termasuk pembunuhan dua pria di Utah pada 1976 Ia akhirnya dihukum tembak mati setahun sesudah permintaannya Tapi kisahnya terus hidup dalam buku Sword in the Heart yang ditulis oleh adiknya Michael Gilmore dalam buku itu dikisahkan bahwa ibu mereka percaya ada roh setan menguntik keluarga mereka Dan memasalahkan roh jahat itu alas kematian saudara perempuannya dan kelumpuhan seorang saudara perempuan lain Si ibu menyebut keberadaan roh jahat itu setelah bermain oeja sewaktu masih kecil Si ibu pada akhirnya menganggap roh jahat itu telah merasuk dalam jiwa putranya yaitu Gary Setelah anak tersebut mulai mendapat memimpi buruk bahwa ia sedang dipanggal Saat yang sama ibunya mengaku melihat ada setan berdiri di atas putranya yang sedang tidur di ranjang Ibu itu mengaku melihat lagi setan itu sesaat sebelum Gary mulai bermasalah Akhirnya setan yang dipanggil memiliki bapuan oeja itu itulah yang dipermasalahkan oleh si ibu 5. Keputusan juri pengadilan berdasarkan oeja Ketika diminta membantu dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Stephen Young Penilaian suatu tim juri dalam pengadilan harus dibatalkan Karena tim juri ketahuan menggunakan permainan oeja dalam memberikan penilaian hukum Pada 1993 Young disangkakan dengan pembunuhan berganda atas pasangan pengantinnya Baru Harry dan Nicola Fuller Young didakwa dengan hukuman penjara sumber hidup dalam proses pengadilan Para juri diberi kamar terpencil di sebuah hotel Suatu malam setelah minum-minum Empat anggota tim menyelinap ke suatu kamar lain dan bermain oeja dengan papan buatan sendiri Mereka mencoba berkomunikasi dengan awal para korban Lalu mendapatkan petunjuk melalui kata Harry dan menyatakan bersalah besok Empat orang itu kemudian membujuk para anggota juri lainnya Saat sarapan dan semua setuju bahwa Young yang bermasalah Dan semua setuju bahwa Young memang bersalah Tapi mereka kemudian ketahuan dan peradilan diulang Walaupun Young memang mendapatkan bersalah Nah itu dia papan oeja dianggap sebagai gerbang roh yang digunakan menghubungi orang sudah mati Namun satu-satunya bukti dari hal ini hanyalah berbagi kesaksian dari penggunanya Nah menurutku sobat koboy Kesaksian yang sudah gue sebutin tadi Beneran terjadi atau hanya alibi untuk menutupi kesalahan para pelaku Tulis pendapat lo di kolom komentar ya Oke sobat koboy Semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lo semua ya Tetap setia di channel kita Biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya See you in the next video sobat koboy Bye Sub indo by broth3rmax